musik itu halal atau haram ini agak naib sesungguhnya pertanyaan tentang itu kenapa? karena sejak kecil kita sudah bernyanyi kita sudah tidak bisa menghalangi alam semesta untuk bermusik ada gesekan angin, ada gesekan daun, ada petir, ada hujan, ada kemerincing air ada suara ibu di dapur bermain musik, memasak, menciptakan bunyi-bunyian sejak kita lahir kita langsung nyanyi, langsung menangis ya dan setiap bayi memiliki warna vokalnya masing-masing bahkan dikir itu pun adalah bebunyian yang memuji pada Allah jika memang musik itu haram, alangkah kasihan malaikat Allah yang bernama Israfil yang tugasnya meniup trompet sekalinya dia meniup trompet, dia langsung berbuat sesuatu yang haram musik memiliki kekuatan yang luar biasa dalam menyentuh hati di atas panggung ada seorang idola besar yang menyampaikan pesan-pesan religi melalui lagunya maka pembicaraan tentang musik itu haram atau tidak saya pikir tidak menarik lagi karena yang penting pesan yang disampaikan dalam musik itu